Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita orang-orang yang berakhlak kepada Allah subhanahu wa ta'ala Amin ya Rabbal Ada seorang pembantu, saya keluar dulu sedikit Ini hikmah Ada seorang, seorang apa? Seorang pembantu Atau seorang karyawan Diajak janji sama temannya Besok ikut Ane yuk ke pasar Diajak main sama temannya Besok apa? Ikut Ane yuk ke pasar Kalau seorang karyawan ini hormat dengan bosnya Amanat dengan bosnya Maka dia akan bilang sama temannya itu Nanti dulu Ane mau izin dulu sama Bos Ane Kalau diizinin Ane pergi ya main teh Ya Itu sama bos Bagaimana hubungan hamba dengan khaliq Bagaimana hubungan hamba dengan sang pencipta Yang kamu tidak tahu takdirmu ke depan Kita kalau sudah janji sama orang Tidak bilang insya Allah Berarti kita tidak berakhlak Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita Yang lucu lagi ada orang sudah bilang Insya Allah besok Ane datang Jangan insya Allah dong Loh gimana ini? Ini Loh kalau tidak pakai insya Allah terus pakai apa lagi? Insya Allah Kalau Allah tidak kandaki Kalau Allah tidak kandaki bagaimana saya bisa? Datang Apa ayatnya? Di dalam Al-Quranul Karim Surat Al-Kahfi Ayat 23 24 Suratnya surat apa? Yang kencang dong suaranya Mantap Ini belum buka puasa nih Surat apa? Al-Kahfi Ayat berapa? 23 Allahu akbar 24 31 32 32 33 37 Ini ayat luar biasa Nasihatnya buat kita semua Apa kata Allah SWT? Jangan sekali-kali kamu mengatakan terhadap sesuatu Sesungguhnya aku dapat mengerjakan itu besok pagi Tapi apa? Ayat selanjutnya Illa Ayya Sya Allah Kecuali kamu katakan apa? Dengan menyebut Insya Allah Tidak boleh Sudah Nanti besok pagi anak kerja ini Buka surat Al-Kahfi Ayat 23 Dan ayat 24 Begitu Paham? Kalau ada sohib Ada sohib Besok pagi anak kerjain Buka surat Al-Kahfi Ayat 23 24 Ingat gak? Ingat gak? Ingat gak nasihatnya? Kalau ada orang ngomong Besok anak kerjain Jangan lupiah Jangan lupiah ente Ente ngaji buat dakwah Bukan ngaji buat benar sendiri Kalau datang kesini buat benar sendiri Buat apa? Kita buat dakwah Karena dengan cara dakwah Kita jadi benar Ini saya nih pak Saya belum benar pak Tapi kenapa saya memberanikan diri Menyampaikan ini Supaya saya benar Kan gitu Iza turidul istiqamah Alayka an tadu'un naslil istiqamah Kalau kamu mau jadi orang istiqamah Ajak orang istiqamah Betul gak? Kita jadi tampil begini Akhirnya orang pandai manggil Ustaz, seh Akhirnya gak berani anak Gak ke masjid Jangan kan gak Masuk bioskop Udah gak berani ini kita nih Repot terusannya Wah, seh nonton juga Gak berani ya nih Gak berani Dan anak sengaja Pakai-pakaian begini terus nih Jadi anak Anak Sudah Takut gitu Mau macem-macem Tapi insyaallah Mudah-mudahan lama-lama Karena Allah ya Mudah-mudahan ya Insyaallah ya Amin Jadi kita mau benar Kita mesti maksain Nyampein kebenaran Kita kalau mau benar Kita mesti nyampein apa? Kebenaran Kalau kita gak berani Nyampein kebenaran Gak bakal benar kita Ada tanggung jawab sosial nanti Semoga Allah Nampunin dosa-dosa kita Allah merahmati kita Paling berani Nganterin belanja istri aja Kalau masuk-masuk ke gitu Insyaallah Mudah-mudahan Insyaallah Allah jaga kita semua Insyaallah Jauhinlah Bagi sekarang musim keempat begini Kita ngeri juga Lagi di dalam Buat Ayo Ayo gimana itu Nah udah jangan deh Kalau lagi ente lagi di masjid Lagi dimana Bagus Kalau lagi di tempat begitu Udah deh jangan deh Jangan deh Ya Ya Benar gak? Benar Lagi baca Quran Aman lagi sholat Aman Insyaallah Allah terhindarkan kita dari musibah Insyaallah Kita gak nyari musibah Jangan sampai Tapi kita mesti jaga Jaga-jaga Kita mesti apa? Jaga-jaga Ya akhi Kalau ada orang ngomong Besok pagi yang dikerjain Ed Buka surat Kafi ayat Allah jelas disitu Menerangkan kepada hambanya Gak boleh kamu bilang Besok pagi Bisa Illa ayya syaallah Kecuali dengan cara kamu Menyebut Insyaallah Kemudian apa lanjutan Nasihatnya Dari Allah Dan berzikirlah kamu Ingatlah kamu Kepada Tuhanmu Allah Jalla jalalu Ida nasita Jika kamu sedang lupa Wa kul asa Kemudian katakanlah Asa'i yahdiani rabbi Li akraba Min hadha Rashada Wahai Tuhanku Mudah-mudahan Tuhanku akan memberiku Petunjuk Kepada yang lebih dekat Kebenaran Daripada ini Insyaallah Mudah-mudahan kita Minadzakirin Termasuk orang yang rajin Amin Ya Rabbal Amin Sampai jumpa 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 Sampai jumpa